Halo sahabat semuanya kita jumpa kembali kali ini kita sedang berada di perumahan kota wisata jibubur tempatnya itu kita sedang berada di jalan Boulevard yang di sekitar kompleks Ruko Boston nah ini di depan ini kita akan ketemu dengan bunderan terus kita akan menuju ke arah yang lurus nah misi kita kali ini itu kita pengen membuat rekaman sekitar lokasi pembuatan underpass yang ada di kota wisata ini yang melintas di Jalan Raya Chiang sana Hai Nah kalau kemarin kita mau sudah membuat rekaman yang dari pembuah dari pembangunan mal sampai ke pembangunan jalan tol cemangisipitung yang di sekitar underpass kota wisata nah ini kita membuat rekaman tentang underpass lagi ini ya cuman yang ini underpass Hai perumahan dari perumahan kota kota wisata ke perumahan kota wisata kota wisata extension yang melintas di Jalan Raya Chiang sana Hai nah ini kita akan lurus Hai kita pengen lihat suasananya atau kondisi terkini dari Hai pembangunan underpassnya seperti apa Hai nah ini kita belok ke belok ke sini sebentar Hai nah itu underpassnya sebelah kanan itu udah dikerjakan terus nanti akan masuk ke sekitar sini ya Hai Oke ini kita pengen masuk dulu sebentar Hai nah ini Hai nah ini kondisi atau suasana dari lokasi pembangunan perumahan kota wisata extension Hai nah ini kita lihat lahannya sangat luas ya yang disini ya Nah dari jadi nanti dari sini dari Hai lokasi Hai lokasi kluster atau perumahan yang ini ke arah kota wisata itu nanti akan melewati Hai Oke ini rekaman kita kali ini memang ini ya kita suka membuat rekaman tentang pekerjaan sibil seperti ini ini gitu ya Hai Oke ini mudah-mudahan rekaman ini berguna terus kita akan lanjut rekaman Ayo kita ini ke arah Hai jalan transyogi atau jalan alternatif Cibubur Hai nah ini kita akan balik lagi ke arah perumahan kota wisata Hai nah ini kalau ke kiri itu kayak jati asih Hai kalau lurus kita ke arah kota wisata Hai nah ini kita akan kembali lagi ke arah perumahan kota wisata hai 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 nah ini lokasi underpassnya ada di sekitar meg di ini ya Hai ya ini kita balik lagi ke arah kota wisata terus nanti kita muter balik kita pengen menelusuri jalan raya Hai nah kita muter balik di depan ini Hai які kalau Ruko yang kiri ini namanya Ruko Madison Square nah ini depan ini kita yang ke kiri ya kalau tadi kan kita yang lurus nah ini kita ke kiri ini kita mau mengarah ke jalan Raya Transyogi dan melewati jalan tol Cimanggis-Bitung ya sambil kita buat rekaman di jalan Raya Ciyang sana ini ya nanti kita cerita-cerita gitu ya disini itu banyak tempat makan gitu dan saya ada beberapa lokasi yang saya suka ya kalau apa namanya makan di sekitar sini nah pertama itu ini ini ada ayam goreng wijaya ini juga enak tuh ayamnya saya termasuk favorit juga itu ayam goreng wijaya rasanya enak tempatnya juga enak nyaman gitu ya nah ini kita terus melintas di jalan Raya Ciyang sana kecamatan Gunung Putri kabupaten Bogor Jawa Barat nah ini kalau depan kanan ini kan ada pertigaan nah itu jalan menuju ke arah komplek kerumahan angkatan laut dan bisa lanjut gitu ke arah ini ya pasar kerangan kayak gitu nah ini kita yang lurus terus nah biasanya saya saya kalau hari libur sabtu minggu gitu atau kalau malam itu suka cari-cari makan sih di sekitar jalan Raya Ciyang sana ini sebenarnya di kota wisata juga banyak gitu ya tapi lebih apa sih ya lebih seringnya ke sini saya ke arah jalan Raya Ciyang sana ini nah kalau kita lihat di depan sana itu ada menara masjid itu adalah menara masjid darussalam yang di kota wisata jadi malah tampak jelas ya kalau dari jalan Raya Ciyang sana ini nah itu masjid darussalam hmm nah ini tempat favorit makan juga nih bebek eddy ya bebek goreng eddy disitu tadi juga menarik itu enak juga terus di depan kiri ini ada bakso malang nah yang ini bakso malang itu juga enak juga enak harganya juga terjangkul lah ya jadi udah dapet tiga ya ini tadi ya tadi ada ayam ayam kampung pertama ayam kampung apa tadi Wijaya terus bebek goreng eddy terus ada bakso malang apa gitu namanya kayaknya enggak ada namanya itu tetapi enak itu enggak ada namanya nah nanti ada berapa lagi ya tempat makan favorit saya yang di sekitar Jalan Raya Chiang sana ini nah ini jalan ke kiri ini jalan akses ke kota wisata lewat kampung apa ya itu kampung agak lupa saya kampung apa ya ya lupa saya kampungnya apa gitu ya ya nah ini juga tempat makan berikutnya ini ada gudeg Jogja komplit ini juga enak gitu duduknya enak tempatnya enak harganya juga ya cukup terjangkau untuk duduk-duduk kalau siang-siang itu enak tuh karena ada pohon yang lumayan rindang gitu udah dapat tempat ya kita ini ya nah terus nanti ada satu lagi itu yang di depan nanti ada favorit saya itu eh gulai gitu gulai kambing dan sate kambing ya 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 oh apa kelewatan ya kita ya nah ini emang kalau yang sate kambing atau gulai kambing yang sekitar sini ini saya emang seringnya ini kelewatan pokoknya sekitar daerah sini ya itu ada namanya sate pak selamat kalau nggak salah tapi tadi kok saya nggak nggak ketemu ya emang sering kelewatan saya juga bingung udah kelewatan sepertinya ya ya udah pokoknya di sebelah kanan itu ada sate pak selamat kalau nggak salah namanya itu gulenya enak juga itu dan harganya juga terjangkau ya dan nanti kapan-kapan kalau kita buat rekaman lagi coba kita pelan-pelan gitu ya oke ini deh apa namanya rekaman sekitar jalan rakyat yang sana tempat-tempat favorit makan kita ini ya nah nanti paling rekamannya ini kita rekam terus sampai ke jalan transyogi nah nanti selamat menikmati 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 selamat menikmati